Intro Dua kawanan perampok di Asan, Sumatera Utara terpaksa ditembak polisi karena melakukan perlawanan dan berusaha kabur saat akan disergap. Usai keduanya beraksi dengan merampas tas milik pasangan suami istri, pengendara mobil minibus. Kedua tersangka, Rudy Oloan Simangunsong dan Herman Syahputra, mengaku telah lima kali melakukan aksi yang sama di jalan lintas Sumatera. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku sudah lima kali melakukan aksi yang sama dengan modus operandi, kedua pelaku mengintai para pengendara mobil yang melintas yang lupa menutup kaca mobil mereka. Menurut Iwan Sahlan yang menjadi korban mengatakan bahwa dirinya sudah curiga karena melihat kedua tersangka yang sudah mengikuti mereka dengan mengendarai sepeda motor. Lalu dengan cepat, kedua tersangka langsung memepet mobil dan merebut tas milik korban yang berisi sejumlah uang dan barang berharga yang diletakkan di atas dasbor mobil. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dan barang bukti langsung dibawa ke mapolsek air batu guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sementara, menurut keterangan mereka sudah melakukan lima kali. Jadi tadi kita laksanakan pengembangan melihat TKP yang pernah mereka laksanakan dan kita cari tadi barang bukti karena habis melaksanakan mereka tadi lari ke kebun-kebun. Lalu kita kejar dan kita mencari barang bukti berupa tas, tas tersebut adalah tas korban atas kejahatan mereka. Dari Sumatera Utara, Abdul Rashid Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!